Intro Ada sebuah jalan antara Semarang, Surabaya yang oleh sebagian besar kalangan dijuluki sebagai jalan terindah di jalur pantai utara Pantura, Jawa. Ya, jalan penghubung antara Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dengan Kabupaten Tuban, Jawa Timur itu lokasi tepatnya membentang dari Lasem sampai Seluke, Kabupaten Rembang. Di desa Bonang Binangun, kecamatan Lasem misalnya, pengguna jalan langsung disugui panorama keindahan pantai dan perbukitan Watu Layar, Konon dulunya menjadi tempat favorit Sunan Bonang menyendiri di sela-sela beliau menyebarkan agama Islam. Ombak laut yang tenang dan deretan perahu maupun kapal nelayan memiliki daya pikat bagi siapa saja yang meliriknya. Bahkan ketika penumpang bus melintas, mereka sering memendam hasrat untuk menikmati lebih lama pemandangan pantai Bonang Binangun. Selain kuliner ikan bakar pinggir pantai, di lokasi ini juga menyimpan kekuatan indahnya sensasi mata hari tenggelam atau sunset. Pantai Bonang Binangun tidak sendiri. Titik lain di jalur Pantura Rembang yang menyandang peredikan jalan terindah terletak di desa Jatisari Kecamatan Seluke Ketimur sampai kawasan pelabuhan desa Sendang Mulyo. Kondisi jalan berkelak-kelak langsung berhimpitan dengan Laut Jawa ditambah kawasan perbukitan di sisi selatan jalan seakan-akan melambekan tangan kepada mereka yang melintas untuk segera singgah. Seniman sekaligus budayawan asal Seluke Rembang, Abdul Hamim, mengatakan ketertarikan pengguna jalan tampak dari banyaknya mobil yang kera berhenti hanya sekedar ingin bersuah foto dengan latar belakang keindahan pantai. Apalagi ketika sore hari menjelang matahari tenggelam. Kalau saya menikmati beberapa ketika ada perjalanan saya ke kota yang lain itu memang saya tidak menemukan seperti yang ada di Gunang atau Lasam Seluke itu. Karena apa? Gunang, Minangun, Seluke itu jalannya pas di tepi pantai, banyak di tepi pantainya terus ada tajung-tajung yang menjorok. Di situ kita dihadirkan lautnya yang jernih, yang ombaknya tenang. Di situ juga ketika kita melihat ke arah selatan kita disajikan oleh bukit-bukit yang hijau dan ada gunung-gunung yang gunung-gunung kajar itu yang sangat menarik. Jadi klok itu ketika kita lewat jalur Pantora, Gunang, Minangun, Seluke. Hamim berharap PMK perembang menangkap potensi tersebut sebagai sesuatu yang layak dikembangkan. Kalau dikemas dengan perpaduan konsep wisata religi, wisata alam, res area, dan wisata kuliner, menurutnya akan memiliki daya tarik luar biasa. Kuliner di tepi pantai atau kota tepi pantai, bahkan ada apa namanya yang jendangan sebut tadi? Gundula yang seperti di luar negeri itu. Dari makam Sonan Bonang bisa langsung ke Pantai Minangun, dari Pantai Minangun bisa ke Bonangun. Wah itu sangat indah dan mungkin akan menjadi ikon wisata Kabupaten Rembang yang mungkin nge-hit ya. Dan itu satu-satunya di Kabupaten Rembang mungkin, atau mungkin di Jawa Tengah. Kalau diteralisasikan bagus. Jadi tidak di sini separuh, di sana separuh akhirnya tidak terrealisasikan. Secara maksimal, ya perlu mimpi besar itu. Apalagi kalau kita tarik ke wilayah yang ketimur lagi, di situ kalau seandainya ada resort, and hotel, atau rest area, atau mungkin ada kuliner, penyajian kuliner, apa namanya seafood, tapi dikemas seperti di restoran-restoran di ala-ala Bali, atau seperti di luar negeri, betapa indahnya itu di tepi pantai dengan menikmati pengundungan yang sangat sejuk. Konsep menyulap Bonang Minangun Sluke, menurut Hamim, sejatinya sudah lama dimunculkan oleh Bupati-Bupati Rembang terdahulu. Namun sayang, penataannya masih sepotong-sepotong, alias belum berjalan secara berkesinambungan. 27 Juli 2021, Kabupaten Rembang merayakan hari jadinya ke-280. Meski masih situasi pandemi, momentum ini setidaknya bisa mengingatkan kembali untuk bangkit mewujudkan mimpi-mimpi yang tertunda. Terima kasih telah menonton!